Sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, komposisi Menteri di Kabinet merupakan kombinasi antara kalangan profesional dengan perwakilan Partai Politik Pendukung Pemerintah. Konsep ini berbeda dengan era Orde Baru, di mana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden berasal dari kalangan sipil dan militer pendukung Partai Golongan Karya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!